Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya balik lagi di channel ekstrim motorsport ya temen-temen ya kali ini kita akan membuat tutorial pemasangan lampu waymaker ya lampu waymaker di Kawasaki ZX25R milik ekstrim motorsport temen-temen tentunya sebelumnya ini udah pasang lampu bul es cuman kita mau bikin cara tutorial pemasangannya jadi enggak terlalu banyak merubah jadi nanti kita tunjukkan ke temen-temen bahwa apa aja yang harus diganti dan apa aja yang harus ditambahkan untuk pemasangan lampu UPS waymaker ini temen-temen ya untuk penampilan lampunya seperti ini kita tunjukin ke temen-temen nah ini lampunya kecil-kecil cabe rawit mantap ini 20 watt ini 20 watt bener-bener ya memang mekanik disini ya minta di shredding tackle kayaknya nah ini jadi totalnya 40 watt ya bang jadi 40 watt apa aja sih dalam lampu waymaker ini coba kita unboxing sekalian ya ini unboxing plus kalian tutorial pemasangannya temen-temen ya di dalamnya itu udah include sama relay bracket cuman nanti bracketnya ini nggak kepasang karena kita ada custom sendiri buat bracketnya untuk Kawasaki Zetek 25R bracketnya ini kepasang di untuk di Yamaa X-Max nanti kita mungkin bikin tutorial juga sekalian di Yamaa X-Max nya ini kan untuk di Zetek 25R udah input sama kunci-kunci nya sama baut-bautnya sama plastiknya biar nggak kedinginan bautnya nah ini temen-temen ya ini nih relaynya nih sama ada juga nih tambahan pertama saklar jadi lampu UPS meter itu ada dua warna temen-temen jadi nih sejak berantem plastiknya kita kasih untuk saklarnya jadi biasa klarnya ada dua mode bentar ada warna putih sama warna kuning ya temen-temen ya nanti kita kasih unjuk kalau udah terpasang lanjut ke listrikannya nih temen-temen ya emin juga nggak terlalu paham untuk ke listrikannya jadi kita sama-sama belajar ya temen-temen ya sama Bang jajit sing nih Coba jelaskan Bang jajit nih kabel setnya nih tadi ya ya ini dari kabel way maker ya kabel way maker ini ada dua warna merah sama warna hitam ini ke kontak kontak yang sebelumnya itu 12 volt bisa dari placer bisa dari kunci kontak dari apa namanya lampu bisa Oh bisa ini ada di teman-teman ya yang mimpi tunjukin tadi ini nah terus untuk yang ini nanti kemana nih Bang itu nanti ke lampu-lampu ya wangkernya jadi nanti yang kuning ke kuning yang hitam ke hitam yang putih ke merah ya jadi yang merah ini enggak usah dipakai karena nanti ini ini bebarengan warna putih sama warna kuning jadi mau dipasang monggong nggak dipasang silahkan cuman ini nanti nggak usah dipasang ya banget kalau mau dipasang biasanya ini nyambungnya ke lampu jauh yang merah ini lampu jauh Iya jadi begitu ngedim dia nyala dua-duanya oh gitu iya siap nih ini ini cahayanya ini baru satu doang udah terang banget nih berkata-kata itu nih kita kuningnya di bawah putihnya di atas ya Bang ya ini bisa enggak Oh dibalik Oh enggak berbalik punya di atas lebih di bawah kalau mau mau kuningnya di bawah tinggal dibalik tinggal dibalik oke tinggal pemasangannya nanti ya Bang ya yang penting kabel ini kabel ini posisinya ini nggak bisa kayak gini nggak bisa nyamping kayak gini kalau nyamping dia cahayanya lurus no jadi ini bisa dia jadi nih harusnya kalau nggak di atas di bawah kayak gila biar cahayanya nyebar kenapa nggak di atas di atas bisa lebih enak ya gantian nggak papa enggak jadi apa hahaha penting jangan miring kayak gini jangan miring ada kan miring enak kadang-kadang hahaha kalau enaknya cowok biasanya Oh kalau miring enaknya cowok orang pakai teman lurus aja Oh ya udah begitulah sedikit tambahan dari Mimin ya untuk mengenai pemasangan kabel set nih teman-teman ya terus setelah ini nanti Mimin kasih tahu cara penempatan untuk lampu waymakernya di firing ya ada tambahan bracket sih nah mereka kayak gini ya Bang Iya jadi bracket yang ini nah mereka ini nggak kepake ini biasanya dipakai buat di X-Max bisa ini pokoknya kalau khusus di motor apa motor ZX firing pokoknya ZX aja ini nggak kepake nggak kepake yang ini pake yang kayak gini temen-temen kecuali mau ditempelnya di sini mungkin bisa ya ditaruh di frame slider juga bisa cuman rata-rata biasanya tidak ditaruh di air ke firingnya nah ini penampakannya kayak gini temen-temen nanti kita kasih unjuk kalau udah pasang di bodi firingnya nah lanjut lagi nih teman-temen megang micnya nih ini aja benar udah disini aja udah disini aja udah udah nah ini teman-teman lihat penempatan bracketnya nih bracket yang kita custom buat temen-temen yang mau bikin tuh bracketnya kayak gini nih agak di bengkokin sedikit ya Bang ya ini bengkoknya pakai apa loh biasanya kita pakai kunci Inggris nggak bisa pakai kunci Korea ada boleh kalau ada boleh nih ntar posisinya seperti ini temen-temen nih karena sebelumnya ini kan udah pasang lampu bracketnya sih nggak perlu dicabut lagi tinggal pasang lampunya nih temen-temen ya tenaga dibengkokin dikit nanti ini mau sebelah kanan bener ya bener gini kan ya ya udah kayak gini lah bracketnya temen-temen ya Nah terus pasang lampunya gimana Bang ini kan tadi bisa di atas tadi bawah ya yang penting jangan nyamping gini jangan nyamping kalau nyamping nanti lurus kayak tadi ya bener-bener kita pasang di atas aja pasang di atas tuh temen-temen maaf agak berisik ya temen-temen ya sih Tika lagi gacor-gacornya live emang lagi lucu-lucunya umur segitu temen-temennya posisi lampunya seperti kayak gitu kalau mau nyetel lampunya gimana banget karena gini aja nanti kesergeser ya terus kalau mau di kurang katus kurang kebawah ngelit tekan aja tekan aja ke atas ya oke itu ini kan tinggal dicolokin tuh lampu sama ini tuh apa kabelnya tinggal colokan colok terus putar bunyi enggak 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 bunyi dia nah tinggal diputar 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 digilat selupin tinggal posisi temen-temen kabelnya ntar bisa dirapikan set oke oke lanjut pasang yang sebelah ntar kalau udah terpasang yang dua-duanya baru kita setel nih posisi lampunya antara kanan dan kiri jadi harus seimbang gitu temen-temen ya oke Bang jadi lagi ngerapikan yang sebelah kiri nanti kita lanjut untuk yang sebelah kanan kayaknya sebelah kanan tidak perlu dibuatkan lagi pokoknya hampir sama aja seperti kiri pemasangannya ya oke yang sebelah kiri nanti kita buatkan sinematiknya nanti kita langsung kasih unjuk penampakan lampunya ketika sudah terpasang oke temen-temen Oke guys sudah terpasang untuk lampu UPS way makernya ya terus ada tambahin lagi San bentar kan Nah untuk posisi saklarnya ini dia di sini ya buat temen-temen sih terserah mau pasang dimana aja ini mau bisa dipasang di sini juga bisa terus mau pasang di atas tabung sini juga bisa mau ditaruh tanki sini juga bisa ya Bang ya jadi pegangin aja juga bisa Bang ya pegangin aja juga bisa kata Bang jadi pokoknya terserah untuk posisi saklar sesuai keinginan teman-teman pengennya mau taruh mana ya Nah langsung kita kasih unjuk nih lampunya teman-teman ya penasaran dengan lampunya warna lampunya seperti apa sebelumnya kita bikin gelap dulu ruangan ini ya karena ruangan ini terlalu terang jadi kita bikin gelap lampu mati anjay matikan teman-teman gokil langsung kita kasih unjuk-unjuk lampunya nah ini kita kasih unjuk warna putih nih kayak gini terus warna kuning kayak gini nah gitu ini warna kuningnya kayak gini warna putihnya kayak gini terang banget nah posisi saklarnya kayak gini nih San kasih unjuk San jadi dia ada dua ada tiga mode ada ada tiga klikan nih nih warna kuning ini warna putih kalau mau matinya gimana cukup dilurusin aja set terdiamati sendiri ada delaynya teman-teman langsung mati dia itu Oke mungkin udah gitu aja video kita bah иר gamma mengenai lampu W maker Apes yuk one-one semoga sabong jadi lagi makan riding makan loh lagi minum bag oh lagi minum nah gini Bang butuh lampu terang lagi pengisian Hair Cloud lampunya butuh terang lagi nah guys sudah selesai untuk pemasangan lampu UPS maker nya buat teman-teman bentar dulu kita terangin dulu lampunya lampu terang terang lagi kan oke nah udah sekian dari video gua semoga ini video ini bermanfaat buat teman-teman kita kasih unjuk ke teman-teman bahwa kita pasang lampu UPS WMaker di Kawasaki ZDX25R itu seperti itu ada penambahan bracket dan untuk posisi saklarnya juga sesuai teman-teman kalau rekomendasi dari Mimin ya bisa juga dipasang di bagian triple claim ataupun di bagian stang juga bisa ya temen-temen ya Oke mungkin sekian aja video gua tanpa ada berbahasa-bahasi lagi gua Inga dan asan sebagai kameramen Extreme Motorsport undur pamit mohon maaf bila ada salah kata Thank you for watching and see you to the next video ndang-ndang